Binus University kembali mengadakan workshop Binus PdFest yang diselenggarakan secara virtual. Dalam kesempatan kali ini, tiga pembicara yang diundang sekaligus membahas mengenai gambaran tentang social entrepreneurship di Indonesia. Banyak social entrepreneur yang berkembang di Indonesia melalui non-profit atau NGO. Saat ini mulai banyak pengusaha yang mulai naik daun melalui bisnis startup. Ariyono menjelaskan bahwa belakangan ini terdapat penurunan pendapatan yang diberikan kepada NGO dan organisasi non-profit. Dengan begitu, perusahaan tidak bisa berkembang dengan baik. Saat ini sudah ada beberapa approaches untuk memahami dan mendalami kewirausahaan sosial agar dapat memahami bisnis dengan baik. Selanjutnya, Tatu menjelaskan tentang landscape social entrepreneur di higher education dari hasil penelitian antara Binus University, British Council Indonesia, dan University of Northampton. Dari hasil penelitiannya, dalam Universitas Social Innovation Research and Teaching Development Ecosystem terbagi menjadi tiga, yaitu mikro, meso, dan makro, yang mempunyai tantangannya masing-masing di setiap level. Ina pun menerangkan tentang social impact measurement dari social enterprise. Menurutnya kita harus mengukur social impact karena hal tersebut merupakan suatu ukuran dan sebagai informasi bahwa misi kita telah tercapai.